Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Kedapatan membuang langsung limba pabrik pada daerah aliran sungai Citarum Sektor 22 Citarum Harum memberikan sanksi sosial terhadap salah satu pabrik di kota Bandung Pabrik tersebut harus membersihkan aliran sungai Cinambo Selain hukuman tersebut, jika IPAL tidak dibenahi, maka saluran pembuangan limba akan ditutup Setelah diberikan surat peringatan beberapa kali, pasca kedapatan membuang limba cair ke aliran sungai Citarum Sektor 22 Citarum Harum memberikan sanksi sosial kepada sebuah pabrik di kawasan Mandala Jati Kota Bandung Sanksi tersebut berupa pembersihan daerah aliran sungai Citarum pada sungai Cilantuk Yang mengarah ke sungai Cinambo dan langsung ke Citarum Sanksi tersebut diberikan selama dua hari Selain membersihkan sungai, pihak perusahaan juga diberikan tugas untuk menormalisasi sungai tersebut Menurut Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Infantri Asep Rahman Taufi Ini merupakan sanksi sosial bagi pihak pabrik yang kedapatan membuang limba ke sungai Selain itu, pihak perusahaan juga diwajibkan memperbaiki ipal mereka Jika belum juga, taluran pembuangan limba tersebut akan dicor Oke, jadi tadi sanksi diberikan kepada CMP Sandang Sari ya Tepatnya di Jalan Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati Sudah melalui proses ya, kita memberikan peringatan pertama sudah Kemudian teguran gitu, kemudian pemberian sanksi sosial kita sudah lakukan pada empat hari yang lalu Dan pelaksanaannya sanksi itu baru tadi pagi ya Apa sanksinya? Kita berikan sanksi kepada mereka Karena kaitannya mereka membuang limbah ke aliran sungai Sungai Cilintung, mengalir ke Sungai Cinambo ujungnya gitu ya Kepada pihak perusahaan, saya berikan sanksi untuk memberikan sungai Ya, membersihkan sungai selama dua hari Pembersihan aliran sungai Citarum ini melibatkan hampir seluruh karyawan pabrik Dibantu petugas TNI dan masyarakat sekitar Pembersihan akan dilakukan selama dua hari Yuwana Kurniawan, Bandung TV